Pertanyaan yang keempat adalah bagi orang yang kesiangan bolehkah dia memutuskan untuk tidak berpuasa? Ini sangat keliru sekali bagi orang yang beranggapan bahwasannya kalau dia kesiangan dia memutuskan untuk tidak berpuasa. Karena kesiangan bukan termasuk uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya diantara penyebab seorang boleh tidak berpuasa itu adalah safar, kalau dia tidak safar ya sakit, kalau bagi perempuan haid, nifas atau misalkan bagi mereka yang hamil, menyusui gitu kan atau memang mereka yang sudah tidak mampu sama sekali berpuasa. Nah bagi orang yang masih mampu untuk berpuasa kemudian tidak ada uzur-uzur yang tadi maka tidak diperkenankan untuk dia tidak berpuasa gitu kan. Maka ini terkait puasa Ramadan wajib bagi seorang muslim itu berpuasa terlepas apakah dia makan sahur atau tidak. Dan terkait makan sahur atau berpuasa diawali dengan sahur itu sendiri adalah hanya kesunahan. Jadi bukan berarti orang tidak sempat sahur berarti dia tidak puasa ini keliru banget. Karena sahur itu sendiri adalah hukumnya sunnah saja. Tidak sahur tidak masalah yang penting dia berniat pada malam hari dan dari waktu subuh sampai ketemu maghrib dia tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan dalam riwayat pun banyak diceritakan oleh istri Nabi bahwasannya Nabi juga sering puasannya itu langsung maksudnya tidak pakai sahur. Dimana Aisyah meriwayatkan bahwasannya Nabi itu sepulang dari masjid beliau menemui istri-istrinya atau ke rumah istri-istrinya dan bertanya kepada mereka apakah kalian punya makanan gitu kan. Maka para istri Nabi pun menjawab wahai Rasulullah kita tidak punya makanan. Maka Nabi pun mengatakan ini idhanusla'im. Oke lah kata Nabi sekarang aku berpuasa saja. Ini membuktikan bahwasannya puasa itu tidak mesti harus makan sahur. Buktinya apa? Rasulullah sering kok berpuasa tanpa beliau makan sahur. Maka bagi orang yang kesiangan ini tidak boleh memutuskan untuk tidak berpuasa atau beralasan tidak berpuasa gara-gara kesiangan. Yang penting dia sudah niat dari malam hari. Berbeda halnya dari malam dia tidak berniat kemudian habis itu kesiangan. Nah bagi orang ini ada beberapa konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah karena dia tidak berniat dan niat ini di dalam puasa fardu atau seperti puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Atau termasuk rukun di dalam puasa itu sendiri. Sehingga dia kalau tidak ada niat maka puasannya tidak sah dan pelafalan niat atau istilahnya kita berniatnya itu harus dari malam hari sampai sebelum terbitnya fajar. Ini kalau sampai tidak berniat dari malam hari tersebut sampai terbitnya fajar baru subuh baru dia ingat atau pas waktu siang itu baru dia ingat kalau dia tadi malam sudah tidak berniat. Habis itu bangunnya kesiangan. Maka bagi orang ini nanti wajib mengkeldok puasanya pada hari tersebut di luar bulan Ramadan dan pada hari kesiangan tersebut dia juga tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum sampai waktu maghrib atau dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan imsak. Ini konsekuensi bagi mereka yang kesiangan yang tidak berniat dari malam hari. Jadi bukan berarti bagi mereka yang kesiangan itu boleh memutuskan untuk tidak puasa atau makan dan minum pada siang harinya. Itu adalah keputusan yang sangat keliru. Jadi mereka yang kesiangan selama dia berniat dari malam hari itu silahkan lanjutkan puasanya sampai maghrib dan berdoa kepada Allah untuk dikuatkan puasanya pada hari tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang keempat tadi. Wallahu ta'ala a'lam.